assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bagaimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ya kan kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani malam anda ya memantau market dimana arah bitcoin sudah mulai apa ya kayaknya set way set way aja sih ya untuk bitcoin saat ini teman teman dan kalau kita lihat disini ya kalau kita lihat dari candle mingguan atau weekly memang dia terkonfirmasi hijau ya teman teman untuk penutupannya seperti itu ya walaupun memang gak terlalu signifikan untuk kenaikan daripada bitcoin tapi enak ya dia sedang set way set way di kepala 21 ribuan untuk saat ini ya teman teman dan perlu kita ketahui juga bahwasannya bitcoin sempat menyentuh kepala 21 ribu berapa ya 21 ribu lapan ratusan ya teman teman dan ditendang lagi dibanting lagi turun ke bawah gitu teman teman tapi ke bawahnya juga gak terlalu jauh gitu cuman sekitar ya ke 21.400 ke 21.300 ya seperti itu untuk pergerakan bitcoin saat ini nah di kesempatan kali ini kita akan membahas si bak inu dimana dia juga ya teman teman kalau kita lihat dari candle weekly juga ditutup oleh candle iju gitu teman teman dan kalau kita lihat disini memang kenaikan daripada si bak inu ini cukup lumayan signifikan ya teman teman dari terendahnya ya terendahnya beberapa hari yang lalu ya itu sempat naik cukup lumayan gitu untuk si bak inu ini sendiri dan sekarang tertahan di kepala 115 ya teman teman mudah mudahan sih ini cepat naik gitu teman teman cepat naik lagi ya dengan kondisi market yang mudah mudahan cepat pulih gitu dan perekonomian juga lekas membaik tapi kayaknya untuk perekonomian masih jauh dan disini masih banyak sekali informasi perihal si bak inu dimana investor percaya si bak bisa mencapai tertinggi baru sepanjang masa di tahun 2022 nah jadi disini banyak sekali investor ya teman teman yang mempercayai bahwasannya si bak inu ini akan mencapai all tank head barunya teman teman ya atau ATH baru gitu di tahun 2022 dimana di tahun 2021 ATH tertingginya yaitu di 0,040 ya 0,40 di belakang koma kepala 88 seperti itu teman teman dan disini para investor masih mempercayai si bak inu bahwasannya di tahun 2022 ini akan lebih tinggi gitu tapi kita juga gak tau ya dan kita aminkan saja nah terus disini beberapa poin poin pentingnya teman teman disini ada 3 poin bahwasannya beberapa komunitas crypto percaya si bak dapat mencapai level tertinggi baru sepanjang masa ya pada tahun 2022 kita aminkan saja yang poin pertama terus poin kedua salah satu alasan utama mengapa orang percaya si bak dapat mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di tahun 2022 ya karena penerimaan si bak di perusahaan hiburan legendaris AMC ini sudah sudah kabar lama ya diterima di AMC kayak gitu teman teman dan disini sepertinya koin mem lebih mungkin mencapai 0,005585 pada tahun 2022 jadi ada beberapa investor yang meyakini bahwasannya si bak akan ke all time hack barunya dan ada yang beberapa yang mungkin harga tertingginya cuma mentok di kepala 0,40 di belakang koma kepala 5585 seperti itu teman teman dan disini dalam sebuah postingan twitter oleh Shiba Archive orang-orang ditanya apakah Shiba Inu akan membuat rekor baru sepanjang masa pada tahun 2022 tanggapan masyarakat terpecah atas masalah ini karena beberapa orang percaya itu sangat mungkin sementara yang lain percaya Shiba sudah mati nah jadi ada ya ada beberapa orang yang mempercayai bahwasannya Shiba Inu akan mencapai ultimate nya cuman disini ya namanya cryptocurrency naik turunnya kan fluktuatif itu teman teman disini juga sudah banyak orang yang mempercayai bahwasannya hype daripada Shiba Inu ini sudah mati seperti itu teman teman ya jadi terbagi menjadi dua kubu kubu yang percaya dan kubu yang mungkin sudah merasakan jenuh dengan keadaan yang seperti ini gitu teman teman jadi disini salah satu alasan utama mengapa orang percaya Shiba dapat mencapai rekor tertinggi sepanjang masa ya karena penerimaan Shiba di perusahaan hiburan legendaris AMC ya terus ADM Aaron kepala eksklusif mengonfirmasi bahwa mereka berencana untuk menerima Shiba dan Doge sebagai metode pembayaran di bioskop mereka ini sudah kabar cukup lama ya tentang Shiba Inu yang diterima di AMC seperti itu teman teman terus disini fakta bahwa Shiba juga telah mulai menjalankan dengan inovasi barunya yaitu DeFi NFT terus juga dapat membuat orang percaya bahwa hal-hal besar terbentang di depan Shiba NFT Shiboshi dirilis pada 14 Oktober 2021 ya teman teman fakta bahwa ikan paus telah menimbun Shiba juga dapat membuat investor memiliki kependangan optimis tentang harga Shiba Inu ya baru kemarin waktu harga Shiba Inu dam cukup parah ya itu juga akumulasi para paus juga masuk teman teman ya para paus sudah mulai apa menimbun lagi token Shiba mereka gitu terus disini disisi lain ketika melihat prediksi harga Shiba pada tahun 2022 sepertinya coin meme lebih mungkin untuk mencapai 0,05585 ya teman teman jadi untuk mencapai ke all time hack barunya disini mungkin agak tipis gitu teman teman ya mudah mudahan sih bisa gitu tapi disini mentoknya ya mentoknya menurut analisa ini di kepala 5585 seperti itu teman teman dan kalau kita lihat dari sini 2022 2023 sampai 2025 ya ini prediksinya ya teman teman dan disini potensi heightnya di 2022 yaitu 40 di belakang koma kepala 5585 terus di kepala 2023 yaitu 7586 ya masih 40 terus di 2024 yaitu 964 ini masih 40 terus di 2025 baru kill 1 0 di kepala 1987 cuman tidak menutup kemungkinannya potensi untuk lebih tinggi dari sebuah prediksi juga terbuka lebar terus disini potensial low nya teman teman ya 3321 ya ini harga terdekat daripada si bak ini ya untuk low nya seperti itu berarti dia akan menambah 0 lagi di kepala 3321 ini potensi terburuknya kayak gitu dan disini 2024 potensi terburuknya yaitu 145 alias 40 juga ya di belakang koma terus disini masih 50 ya teman teman malah nambah 50 di 2024 yaitu 342 terus di 2025 yaitu 562 dengan 50 ini kemungkinan terburuknya tapi cuman kita juga tidak tahu itu ya namanya aset itu pergerakannya sangat fluktuatif dan disini saat ini Siba perdagang pada ini sudah kill zero teman teman jadi ini prediksi beberapa hari yang lalu sebelum dia kill zero gitu teman teman dan disini volume perdagangan Siba ini juga sudah sudah mulai meningkat lagi jadi prediksi hal seperti ini itu bisa meleset bisa juga tidak gitu teman teman tapi kemungkinan besar sih seorang yang memrediksikan suatu aset kripto seperti ini kemungkinan tepatnya itu tipis ya 50 banding 50 gitu teman teman jadi harapan dari kita adalah poin yang pertama ini ya semoga bisa mencapai all time hack barunya gitu teman teman walaupun pendukung Siba Inu sekarang sudah menjadi dua kubu ya antara percaya dan tidak percaya gitu tapi ya intinya nikmatinnya aja dan ketika proyeknya jalan nanti Sibarium merilis dan sebagainya mudah mudahan dapat mendongrak harga daripada Siba Inu lebih tinggi lagi nah mungkin ini dulu perkembangan daripada Siba Inu semoga bermanfaat salam cuan hmm selamat menikmati